Terungkap berbagai manfaat mustika birahi sodolanang. Mustika birahi sodolanang merupakan mustika bertua dengan bentuk pamor sodolanang merah yang sangat jarang untuk ditemui. Energi mustika tersebut sangat aman untuk dimiliki siapapun. Pamor mustika ini juga terbentuk melalui proses alam secara alami dan bukan hasil isian maupun gambaran manusia. Mustika tersebut perpaduan warna dan pamornya juga sangat serasi serta indah sekali. Khasiat manfaat bertuah mustika tersebut insya Allah untuk meningkatkan vitalitas lelaki. Membangkitkan kekuatan pengasihan sodolanang. Sehingga pemilik mempunyai ajian pengasihan sodolanang tanpa harus kuasa tanpa mantra. Pemilik akan mempunyai ajian pengasihan warisan ilmu kuno yang disebut sodolanang. Pemilik akan mudah menundukkan siapapun. Gendam hati siapapun. Memikat lawan jenis. Membuat orang terkesima dan jatuh hati tiada daya. Bertekuk lutut dan patuh tunduk jadi penurut namun ingat semua itu bisa terjadi karena Allah. Mustika birahi sodolanang. Kekurangan dan kelebihannya. Bagi kami kejujuran dan kepuasan Anda yang utama dan bukan mengutamakan keuntungan semata. Cara perawatan mustika birahi sodolanang secara gaib. Perawatan secara gaib sangatlah mudah. Cukup menyandingkan minyak perawatan pusaka dan membuka penutupnya. Jika Anda mau oleskan itu lebih baik. Lakukan satu malam penuh setiap malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon atau setiap tanggal. Lahir Anda bisa pilih salah satu. Jika Anda lupa memberi minyak tidak akan ada efek samping hanya energi mustika kurang maksimal. Cara perawatan mustika birahi sodolanang secara fisik. Perawatan secara fisik tetap sangat dibutuhkan terutama bagi pecinta batu akik dan batu permata yang lebih mengutamakan keindahan batu mustika secara fisik. Cara perawatan batu mustika dari segi fisik cucilah dengan air bersih setiap satu bulan sekali. Lebih sering lebih baik. Jangan menggunakan obat kimia. Menggunakan sabun masih diperbolehkan setelah dicuci keringkan dengan kain ekstra halus. Pantangan mustika. Dilarang menyembahnya karena hanya kepada Tuhan kita wajib menyembah. Selebihnya karena proses mendapatkannya dengan jalan yang baik tanpa ada unsur perjanjian tumbal. Dengan para kodam dan para jin. Maka mustika tersebut tidak ada pantangan sama sekali. Bisa untuk semua agama. Bisa dimiliki bagi yang sudah atau belum mempunyai pusaka. Mantra Mustika. Tidak ada karena merupakan mustika asli alam dan bukan isian atau asmaan. Sehingga sudah efektif mempunyai kandungan energi bertuah sejak penarikan tanpa harus membaca. Mantra apapun, tanpa doa khusus dan jika menggunakan doa sesuai keyakinan Anda. Efek samping mustika. Saat lupa dalam memberi minyak. Terbawa ke toilet. Satu tempat dengan pusaka lain dan sebagainya, sangatlah aman dan tidak ada efek samping negatif. Penerima warisan mustika. Bisa diwariskan ke anak, cucu, istri, saudara, kerabat, sahabat dan siapapun. Proses pemberian warisan mustika cukup Anda berniat dalam hati dengan penuh keikhlasan dan ketulusan yang paling dalam. Terungkap berbagai manfaat mustika birahi sodolanang. Subscribe di Puan Baranya.